Ini Abu Hurairah pernah teriak-teriak di pasar Hei ya ahlas suku, hei penduduk di pasar Kalian ini kenapa kok sibuk di pasar? Tidaklah kalian tahu Saat ini di masjid Di masjid Nabi itu Dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad SAW Warisannya Nabi itu dibagi-bagikan di masjid Kok kalian gak ikut berebutan mendapatkan warisan Nabi? Kok kalian mana masih di pasar? Padahal di masjid orang-orang berebutan Untuk mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad SAW Apa yang mereka lakukan? Maka masing-masing berlari menuju masjid Meninggalkan tukunya Meninggalkan pasarnya Meninggalkan pekerjaannya Datang ke masjid Untuk mendapatkan apa? Warisannya Rasul Rasul SAW Karena Rasul sudah wafat Ingin dapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad SAW Mereka masuk masjid Abu Hurairah tetap di pasar Gak lama setelah mereka masuk masjid Mereka kembali lagi kepada Abu Hurairah Dengan perasaan yang kesal Dengan perasaan yang marah Kenapa? Mereka mengatakan kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah Kamu itu bohong Kamu membohongi kami semuanya Katanya di masjid itu Dibagikan warisan Rasul Padahal kami sudah cepat-cepat ke masjid Untuk mendapatkan bagian daripada warisan Rasul Tapi Tidak ada disitu Pembagian warisan Rasul Sena Abu Hurairah mengatakan kepada mereka Memangnya apa yang kalian lihat di masjid Yang aku lihat di masjid itu Perkumpulan-perkumpulan Mereka belajar kitab Mereka belajar fikir Mereka belajar hadis Gak ada pembagian warisan Nabi Ketahuilah Mereka belajar fikir Belajar hadis Belajar ilmu agama Itu ilmunya semua yang dipelajari Adalah itu bagian daripada warisan Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya Para ulama itu Ahli waris Para Nabi Dan sesungguhnya Para Nabi itu ketika meninggal dunia Tidak mewariskan harta Tapi para Nabi ketika meninggal dunia Mewariskan ilmu Barang siapa yang mendapatkan bagian daripada warisan para Nabi Yaitu ilmu bukan harta Berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah SWT Jadi yang dilihat oleh kalian di masjid itu adalah warisan Rasul dibagi-bagi Karena diajarkan Nah maka disitilah kita faham Berarti kalian di Pondok Kusantren ini setiap hari mengambil apa? Warisannya Rasul? Rasul Bumbas Sampai jumpa